Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Firli Bahuri Sudahlah Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Aspek Tersebut Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Adalah Salah Satu Strategi Pemberantasan Korupsi Bukan Untuk Gagah-Gagahan Melainkan Sebagai Upaya Serius Memberangus Praktik Raswa Di Negeri Ini KPK Saat Ini Dibawa Sang Komandan Firli Bahuri Tidak Menghadirkan Spirit Penegakan Hukum Yang Sebenar-Benarnya Spirit Yang Semestinya Dilandasi Etos Norma Dan Etika Kerja Sebagai Insan Yang Berada Di Garis Depan Perang Melawan Penggarongan Uang Negara Sejak Awal Memimpin Pensiunan Perwira Tinggi Polri Berbintang 3 Itu Sudah Dirundung Pelanggaran Etik Belum Lagi Serangkaian Pelanggaran Etik Yang Dilakukan Komisioner KPK Lainnya Penyingkiran Pegawai Yang Dianggap Berseberangan Dengan Pimpinan KPK Melalui Tes Wawasan Kebangsaan Abal-Abal Menjadi Salah Satu Tonggak Sejarah Pengerdilan Lembaga Pemberantasan Korupsi Ini Walhasil Kehebohan Demi Kehebohan Pun Terjadi Pada Lembaga Tinggi Negara Bidang Hukum Yang Sudah Masuk Rumpun Eksekutif Ini Kehebohan Terbaru Ialah OTT Dalam Kasus Dugaan Korupsi Di Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Barsanas Semula Publik Berdecak Kagum Dengan OTT Yang Menjerat Kepala Basarnas Mas Sekal Madya Henry Alfjandi Itu Henry Diduga Menerima Suap 88,3 Miliar Rupiah Dari Beberapa Proyek Di Basarnas Sejak 2021 Hingga 2023 KPK Juga Menetapkan Anak Buah Henry Koordinator Staff Administrasi Kabasarnas Letnan Kolonel Arief Budi Cahyanto Sebagai Tersangka Di Samping Itu KPK Menersangkakan Tiga Orang Dari Pihak Swasta Yang Mengikuti Tender Elektronik Akal-Akalan Pengadaan Alat Pendeteksi Korban Reruntuhan Di Basarnas Akan Tetapi Kekaguman Publik Pun Sirna Ketika Wakil Ketua KPK Juhanis Tanak Meminta Maaf Dan Mengakui Ada Kekhilafan Yang Dilakukan Bawahannya Penyelidik Dan Penyidik KPK Terkait Proses Hukum Dugaan Korupsi Yang Melibatkan Henry Dan Arief Juhanis Mengakui Pihaknya Tidak Berkoordinasi Dengan Puspom TNI Sesuai Ketentuan Yang Berlaku Hal Itu Disampaikan Juhanis Setelah Sejumlah Pejabat Tinggi TNI Yang Dipimpin Oleh Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko Mendatangi Gedung Merah Putih KPK Selanjutnya Publik Dibuat Bingung Dengan Pernyataan Ketua KPK Firly Bahuri Bahwa Pihaknya Sudah Berkoordinasi Dengan Puspom TNI Saat Kelar Perkara Kasus Basarnas Bahkan Kata Firly Saat Itu Tak Ada Keberatan Dari Puspom TNI Prihal Pemberian Status Tersangka Kepada Dua Perwira TNI Aktif Yaitu Mas Ekal Madya Hendri Alviandi Dan Letnan Kolonel Arief Budi Cahyanto Entah Mana Yang Benar Johanis Tanak Atau Firly Bahuri Namun Saat Konferensi Pers Setelah OTT Apabila Terkait Dengan Lembaga Lain Terutama Penegak Hukum Lazimnya Mereka Ikut Dihadirkan Seyogianya Jika KPK Sudah Berkoordinasi Unsur TNI Perlu Dilipatkan Hal Itu Perlu Dilakukan Untuk Membuktikan Bahwa KPK Dan TNI Sudah Berkoordinasi Selain Itu Perlu Ada Konferensi Pers Bersama Pasca OTT Untuk Menunjukkan Bahwa Tak Ada Kompromi Bagi TNI Terhadap Praktik Lancung Yang Dilakukan Anggotanya Meskipun Perwira Tinggi Berbintang 3 Kondisi KPK Ibarat Sapu Kotor Yang Tercerai Berai Dengan Integrasi Yang Lemah Kapasitas Yang Mentah Dan Soliditas Yang Payah Sudah Selayaknya Firly Bahuri Dan Kawan-Kawan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pemerintah Harus Meninjau Kembali Rencana Perpanjangan Jabatan Firly Bahuri Dan Kawan-Kawan Hingga 2024 Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Memperpanjang Masa Jabatan Menjadi 5 Tahun Tidak Menjelaskan Kapan Diberlakukan Apakah Periode Saat Ini Atau Periode Mendatang Seharusnya Pemerintah Berkonsultasi Dengan DPR Apabila Ingin Memperpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Saat Ini Karena Kewenangan Tersebut Milik Pembuat Undang-Undang Yakni DPR RI Kalau Melihat Ketidakpastian Perihal Prosedur OTTD Kasus Basarnas Yang Melibatkan Anggota TNI Semestinya Dewan Pengawas KPK Turun Tangan Memeriksa Apapun Keputusan Dewas KPK Pengusutan Kasus Tersebut Harus Dilanjutkan Sejumlah Kasus Korupsi Yang Melibatkan Unsur Militer Di Proses Duntas Secara Koneksitas Akan Tetapi Dalam Perkara Lain Seperti Pengadaan Helikopter AW101 Periode 2015-2017 Kasusnya Lenyap Bak Di Telan Bumi Itu Terjadi Setelah Puspom TNI Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Atau SP3 Dalam Kasus Dugaan Korupsi Tersebut Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami Dan kita akan bertanya Mas Kohar Sebelum kita berbincang Kita sudah tersambung lewat saluran telepon Dengan Penggiat Antikorupsi Yang juga Pengamat Hukum Tata Negara Ferry Amsari Bang Ferry selamat pagi Pagi Bang Danat Bang Ferry kalau kita lihat Apa yang terjadi terakhir Di kasus Dugaan Korupsi di Basarnas Itu jadi ramai Soal kewenangan Soal koordinasi Antara KPK dengan Puspom TNI Sebagai orang Sebagai institusi yang Berwenang katanya Untuk mengatur pejabat-pejabat militer aktif Kalau Anda lihat sebetulnya Ini karena memang koordinasi yang kurang baik Antara KPK dan TNI Atau di mana masalahnya Bang Ferry Masalahnya tidak membaca Pasal 42 Undang-Undang KPK ya Yang menyatakan bahwa KPK itu berwenang Mengkoordinasi dan Mengendalikan Kalimatnya itu Pegas sekali Mengendalikan Proses penyelidikan Penyidikan Dan penuntutan Terkait perkara Tindak pidana korupsi Yang dilakukan oleh Beberapa orang Yang bertentuan dengan Peradilan umum Dan peradilan militer Oke Artinya Selama proses Penyelidikan Dan penyidikan Serta penuntutan KPK Yang paling depan Sehingga OTT kemarin Status Tersangka kemarin Tidak salah Berdasarkan Undang-Undang Oke Yang mengherankan adalah Sikap pimpinan KPK Yang Tidak Seragam ya Tidak kompak ya Ada yang mengatakan oke Ada yang mengatakan Hilaf Padahal menurut saya Ketentuan pasal 42 Itu sudah Terang-benerang Jadi Sah saja KPK Kemudian melakukan OTT Dan Apa-napanya Menetapkan Status tersangka Terhadap Dua perwira yang ada Ya Jadi Selesai sebenarnya Perdebatan ini Jika Memperhatikan Ketentuan pasal 42 Itu Ada yang mengira Bahwa Pimpinan KPK Yang kemudian Mengatakan Kilaf Dan meminta maaf Itu sebenarnya Karena takut Berhadapan-hadapan Dengan institusi militer Kalau menurut Anda Bagaimana Bang Ferry Ya Kalau takut Tentu Tidak usah saja Menjadi pimpinan KPK Ya Karena Apa Persoalan Tindak pidana korupsi Itu tidak hanya Menyentuh ruang sivil Tetapi juga Ruang militer Bahkan mungkin Pihak kepolisian Jadi Tantangannya Memang berat Dan Harus orang paling berani Yang Menjadi pimpinan KPK Kalau Anda Ya Kalau Anda lihat Bang Ferry Sebetulnya bagaimana Apa ya Soliditas Koordinasi Para pimpinan KPK Saat ini Apakah memang Ini ada masalah Dengan pimpinan Seorang Firli Bahuri Atau Memang ini Masalah institusi Bagi saya Masalah Seluruh pimpinan KPK Ya Karena Itu tanggung jawab Pak Firli Sebagai ketua Kalau diperhatikan Pak Hanes Tanak Menyatakan Hilaf Minta maaf Tidak ada koordinasi Beberapa hari setelah itu Pak Firli sudah menyatakan Bahwa sudah ada kerjasama Saya agak khawatir Jangan-jangan Lima Pimpinan Tidak Betul-betul Menjalankan Apa Tugas kolektif Kolejialnya Bersama-sama Menentukan Berbagai perkara Jangan-jangan Ada yang nafsi-nafsi Dan itu Tentu saja Kealpannya ada Di pimpinan KPK Selain Ketua KPK Selain Pak Iwanes Tanak Yang Menurut saya Tidak membaca Ketentuan undang-undang Baik Jadi ini Ada masalah Sangat serius Di pimpinan KPK Kita harap Ada perbaikan Untuk saat ini Terima kasih Penggiat anti korupsi Very I'm sorry Sudah Mencerahkan Selamat pagi Bang Ferry Dan Pemisah Tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia Kembali Selesai Headlines Pukul 7 Waktu Indonesia Media Indonesia Mengajak Anda Untuk mengakses Fitur premium E-paper Dengan sajian Content Berbasis intelektual Dan meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia Tampil dengan Lebih dinamis Melalui E-paper Media Indonesia Yang dapat Anda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia Di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket Perlangganan e-paper Media Indonesia Sesuai dengan Kebutuhan Anda Nikmati juga Bonus spesial Tambahan Empat halaman Rubrik fokus Setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di E-paper Media Indonesia Untuk informasi Lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial At Media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami Di Editorial Media Indonesia Dan kita sekarang Akan juga mendengarkan Mas Kohar Pendapat dari Pemisah Metro TV Saat ini kita sudah terhubung Dengan Pemisah Metro TV Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Ada Pak Tasrik Usman Pak Tasrik Selamat pagi Selamat pagi Mas Leo Selamat pagi Bang Kohar Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pak Tasrik Pendapatan apa? Kenapa terjadi kegaduhan Dalam kasus penangkapan Ketua Pak Tasrik Ini karena terjadi Kekacauan koordinasi Baik koordinasi Pimpinan KPK Dengan teman-teman di TNI Maupun koordinasi Di antar internal Pimpinan KPK Hal itu tercermin pada Bahwa Pak Johanis Mengatakan Ketika bertemu dengan Dan Puspom TNI dan rombongan Mengatakan bahwa Itu ada kesalahan Menyalahkan penyelidik Padahal Saya Yogyanya Setiap tindakan penyelidik Itu harus ada koordinasi Dengan pimpinan KPK Yang berlima Yang namanya Kolektif Kolegial Nah ini Sementara Pak Perli Menyatakan Hal ini sudah ada koordinasi Nah Bukti bahwa Kalau sudah ada koordinasi Mas Leo Bang Kohar Itu sudah pasti Ada tim koneksitas Karena kita tak ketahui Bahwa Ketua Basernas Ini ada TNI aktif Yang di dalam undang-undang Menyatakan bahwa Dia harus dimasukkan Ke peradilan militer Kalau yang sipil Baru ke KPK Nah tim itu yang tidak ada Sehingga kita bisa memahami Teman-teman dari TNI Datang ke KPK Memprotes persoalan ini Karena ini melanggar Jangan sampai KPK Menegakkan hukum Tapi melanggar hukum Gitu loh Oke Saya menyarankan Kedepan Pimpinan KPK ini Yang lima ini Karena sudah diperpanjang Masa jabatannya setahun lagi Kinerjanya lebih baik lagi Artinya harus ada koordinasi Jangan sampai Pak Perli Bahuri terkesan One man show Terima kasih Terima kasih Pak Tasrik Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Selamat pagi Pak Di belakang Pak Tasrik Usman Ada Pak Agus Di Malang Jawa Timur Pak Agus Selamat pagi Selamat pagi Metro Selamat pagi Pak Agus Silahkan Pak Menyangkut masalah Kegajuan ini Terus berulang Dan berulang Yang diawali Dari institusi Yang namanya KPK Ya Ini sudah jelas Sang Leo Bahwa Apa yang dilakukan oleh KPK Apapun Mulai dari informasi masuk Penyelidikan Sampai penyidikan Tentunya dari ketua KPK Dan jajaran ketua KPK Sudah mengetahui dan memahami Ya Kemudian kalau saya melihat Seorang pejabat KPK Itu tidak hanya Terdas Mampu Namun harus betul-betul Punya moral Sehingga Dari ketiga-ketiganya itu Betul-betul KPK itu Bisa diharapkan masyarakat Sudah jelas Bahwa Penyelidikan Sampai penyidikan Kasus yang melibatkan TNI itu Tentunya Ini adalah Sanggung jawab Dari Pada Jajaran ketua KPK Namun pada Akhirnya Ketika diketahui Yang disidik Dan ditangkap Bahkan ditersangkakan Adalah seorang jendral Bahkan sampai Didatangi Ke gedung KPK Apa yang diulas Oleh Jajaran ketua KPK Ternyata hanya Minta maaf Dan bahkan Yang sangat fatal Adalah menyalahkan Anak buahnya Yang betul-betul Sudah berupaya Bersekeras Tenaga Pikiran Bahkan nyawa Dipertaruhkan Karena kasus-kasus ini Kasus besar Tapi apa yang diperoleh Anak buahnya Nah disini Pertanyaannya Kenapa Sampai hari ini Ketua KPK Dan jajarannya Masih dipertahankan Apa ada Agenda lain Apa ada Tujuan lain Sehingga KPK ini Betul-betul Sangat dipertahankan Dan di backup Terima kasih Metro TV Terima kasih Pak Agus Di Malang Jawa Timur Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Ini Sangat Mengkonfirmasi ya Yang dibicarakan orang mungkin Mas Kohar Yang dikatakan Pak Agus Akhirnya Pertanyaannya adalah Dengan sekian kali ada kejadian Di KPK Yang kelihatan Makin menurunkan Kepercayaan masyarakat Kok terus dipertahankan Tapi kembali lagi Tadi Pak Ferry I'm sorry Sebelum jeda Mas Kohar Mengatakan ini ada masalah Pimpinan Bagaimana Mas? Iya betul Jadi undang-undang 30 Tahun 2002 Tentang KPK Itu sudah menyatakan Bahwa KPK itu Punya Kewenangan Untuk mengkoordinasikan Dan mengendalikan Penyelidikan Penyelidikan Penuntutan Terhadap Siapapun dalam wilayah hukum Yang melanggar hukum Baik dia dari Pidana militer Maupun umum Sipil maupun militer Jadi militer pun KPK bisa Bisa melakukan Tapi harus ada Kan ada aturan lain Lakukan koordinasi Lakukan itu Penyelidikan Jadi proses yang berjalan Itu sebetulnya Ya sudah tidak ada masalah Selama dia ada dalam Koridor Koordinasi Tapi tadi Pak Tastik mengatakan Tidak ada tim koneksitas itu Berarti Jangan-jangan memang benar nih Tidak ada koordinasi nih Nah ini kan wilayah ya Kan ada debatable Ada perdebatan Bahwa Basarnas itu adalah Wilayah Sipil Kepala Basarnas itu Wilayah Sipil Tetapi ada juga yang Menyatakan Siapapun Bahwa Tindak pidana korupsi itu Masuk dalam kategori Tindak pidana khusus Tindak pidana khusus itu Siapa yang menangani Lembaga khusus Dalam hal ini adalah KPK Nah ketika dia ditangani oleh Kejaksaan Agung Mungkin ya ada aturan Yang berbeda Tetapi ketika dia ditangani Oleh KPK Maka dia harus tunduk pada Rezim KPK Undang-undang KPK itu Undang-undang KPK Yang sudah diatur di situ Maka siapapun Ada equity Before the law Ada kesamaan di depan hukum Di mata hukum Problemnya adalah Ketika Tiba-tiba Ada pimpinan pus pom Datang Lalu Wakil Pimpinan Wakil ketua KPK Johanis Tanak Menyatakan Ada yang khilaf Anak buahnya khilaf? Yang khilaf itu adalah Anak buah Yang khilaf itu adalah Tim Lalu setelah itu Meminta maaf Maka ini adalah Tamparan yang sangat keras Bagi institusi KPK Ini mengalihkan Persoalan Dari tadinya Persoalan besar korupsi Menjadi persoalan koordinasi Menjadi persoalan Persoalan yang terkait Dengan siapa yang punya kewenangan Untuk melakukan ini Ditambah lagi problem Ketika Ketua KPK Menyatakan Bahwa semua sudah sesuai prosedur Pimpinan bertanggung jawab Nah bentuk pertanggung jawabannya apa? Nah Mas Kohar Pertanyaan Pak Agus Tadi mungkin yang sangat menarik Kok begitu banyak masalah Pimpinan KPK ini Terus dipertahankan Ada apa? Kita bahas di bagian berikut Pemisah tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami Pemisah kita di bagian akhir Dari diskusi kita pagi ini Mas Kohar Kalau kemudian pertanyaan masyarakat Akhirnya muncul bahwa Kenapa ya begitu banyak masalah Di tubuh KPK sekarang Tapi tidak ada perubahan Pimpinan dan semua orangnya Tetap dipertahankan Jangan-jangan ada agenda lain Bagaimana itu Mas? Ya karena memang periodisasinya Belum habis Kalau kita pakai aturan normatif Periodisasi Firli Bauri CS ini kan Selesai Desember Desember ini ya Tahun ini ya Betul Tetapi Sebelum itu sampai Kan sudah Mengajukan Perpanjangan Kira-kira begitu kan Yang diajukan sendiri Oleh orang yang terlibat Oleh orang yang terlibat Oleh orang yang terlibat Dalam jabatan itu Jadi terlalu banyak keanehan Dalam putusan itu Yang menyebabkan Tingkat kepercayaan publik Menurun Nah ditambah lagi Dengan fakta-fakta Yang menunjukkan Bahwa ada penurunan Poin Penurunan poin kita Dalam pemberantasan korupsi Indeks persepsi korupsi kita Turun Poinnya turun Dan turunnya Tidak kira-kira Sampai dari tadinya 38 menjadi 34 Itu banyak deh Itu banyak sekali Dan itu terendah Di dalam sejarah Ketika penurunan Penurunan terbas Besar dalam sejarah Meskipun itu Tidak menggambarkan 100% begitu Tetapi Paling tidak Itu adalah gambaran Bahwa proses penegakan Hukum Pemberantasan korupsi Di republik ini Sedang Dalam masalah besar Karena penurunannya Juga besar Persepsi Pelaku usaha Persepsi Orang-orang Terhadap Pemberantasan korupsi Di republik ini Menjadi semakin minor Nah kan kita bisa melihat Bahwa negara-negara Dengan Poin dengan indeks Persepsi korupsinya Yang tinggi Maka Secara umum Bisa kita katakan Negara itu bersih Nah itu yang Belum terjadi Di republik ini Belum lagi Perkara yang Ini memang betul Bahwa ini bukan Semata-mata Menjadi tanggung jawab KPK Tetapi Leadernya jelas KPK Siapa yang Harus Memberantas korupsi Kita sudah Ada lembaganya Untuk apa KPK Diberi kewenangan Untuk apa KPK Diberi privilege Diberi persenjataan Dalam tanda kutip ya Karena memang Perang melawan korupsi Itu bukan perang yang main-main Dia termasuk Extraordinary crime Kejahatan luar biasa Yang penanganannya Harus dilakukan Dengan luar biasa Dan dilakukan Oleh orang-orang Dengan nyali Yang juga luar biasa Nah kalau tidak punya Nyali Kalau kemudian Baru di Katakanlah ya Ada mengatakan Baru digertak Kemudian takut Lalu meminta maaf Menyalahkan anak buah Maka mentalitas Seperti ini Bukan mentalitas Petarung Maka ya Jangan heran Kalau kemudian hari Angka Indeks persepsi korupsi Kita turun lagi Atau pemberantasan Kita itu Pemberantasan korupsi Kita itu dipukul mundur Lalu ada Kepentingan-kepentingan lain Yang kemudian masuk Yang menyebabkan Lembaga semacam KPK Ini akhirnya menjadi Lahan Untuk kepentingan-kepentingan Tertentu Bukan kepentingan Memberantas korupsi Mas Kuala pertanyaan besarnya Juga begini Katakanlah misalnya Setelah peristiwa yang terakhir ini Kurang koordinasi internal KPK Tadi pemirsa yang mengatakannya Dan juga kurang koordinasi KPK dengan TNI Kemudian katakanlah Komisioner KPK ini semua mundur Mundur semua Apakah itu kemudian menyelesaikan masalah Di tubuh institusi KPK yang Ya kita memang melihat Makin turun kepercayaan masyarakat kepada KPK Ya setidak-tidaknya Ada akar ya Ada akar masalah yang dipotong Ada problem yang kemudian dibersihkan Yang coba dibersihkan Nah setelah itu ya gantilah dengan Pelaksana tugas Ada sistem yang di KPK sudah berjalan Direkturat-direkturat penyelidikan Penyelidikan mekanisme sudah mereka miliki Dewan pengawas sudah ada Nah ketika semua instrumen sudah dipunyai Maka orang boleh berganti siapapun Tetapi sistem akan tetap berjalan Katakanlah tidak mundur Apakah itu Maksud saya komisioner KPK Pak Fili Bahuri dan kawan-kawan itu Bisa memperbaiki dirinya Setelah kasus terakhir ini Bisa memperbaiki diri Tetapi tingkat kepercayaan itu Sesuatu yang mahal Tingkat kepercayaan itu harus dibangun Proses pemberantasan korupsi itu harus berjalan Dan siapa yang menggaransi Bahwa pimpinan ini tidak akan melakukan Berbagai macam kesalahan lagi di kemudian hari Ya ada blunder lain lagi ya Blunder-blunder yang lain di kemudian hari Maka ya sudah lah Maka di editorial kan kita bilang sudah lah Sudah lah itu Fili Bahuri dan kawan-kawan Akan lebih terhormat Akan lebih bagus Apabila mereka ya bersama-sama Sebagai bentuk pertanggung jawaban Dari kekisruhan ini Dari kesalahan ini Ya silahkan mundur Meskipun kasus pemberantasan korupsi Harus tetap berjalan Kasus Basarnas tidak boleh diendapkan Ada juga yang mengusulkan sebetulnya Untuk menengahi ya Atau menyelaraskan masalah Yang kayaknya terjadi Disharmonis antara KPK dan TNI Presiden harus turun tangan Setuju atau tidak? Ya itu bagian dari Pertanggung jawaban sebagai kepala negara Sebagai presiden Yang meng-direction semua Persoalan di Republik ini Termasuk janji-janji kampanye Ketika menjadi calon presiden Waktu itu adalah memberantas korupsi Maka ya harus Harus ikut cawi-cawi dalam konteks Menengahi perkara ini Karena juga Institusi ada di bawah presiden Termasuk panglima tertinggi TNI kan seorang presiden Kepala negara ya Betul Dia berada di bawah kendali kepala negara Bahwa KPK sebagai lembaga independen Iya Tetapi institusi yang lain kan juga Berada di bawah kendali kepala negara Yang semua Dirijeni oleh Seorang kepala negara Jadi Kepala negara harus bicara Kepala negara harus bertindak Kepala negara harus menengahi Bisa saja misalnya Mendudukan semuanya di dalam Di atas meja Dengan satu syarat ya Satu syarat bahwa Proses pemberantasan korupsi Tetap harus berjalan Tidak boleh kemudian dalam tanda petik Berdamai begitu Diselesaikan di bawah meja Tidak boleh ya Tidak boleh Siapapun harus Equality before the law Semuanya harus ada kesamaan Di depan hukum Jangan hanya karena Ini kawan Lalu kemudian Hukum bersembunyi Hukum Pedang hukum menjadi tumpul Lalu kemudian lawan Pedang hukum menjadi sangat tajam Kalau kemudian Kepala negara Tidak ambil langkah itu Dibiarkan ini Berproses saja Begitu Karena mungkin percaya kepada KPK Percaya kepada TNI Bagaimana mas? Ya itu bagian dari Upaya berarti cuek Cuek di dalam Mengatasi problem yang ada Di republik ini Untuk urusan yang lain Saya tidak cuek Atau sangat percaya kepada Institusi KPK Sangat percaya kepada Institusi TNI Bisa menyelesaikan Masalah ini sendiri Publik yang kemudian menjadi Tidak percaya Ketika presiden percaya Tapi kemudian publik Kehilangan kepercayaan Banyak masyarakat yang mengkritik Masyarakat sipil Aktifis ya Aktifis sipil Yang mengkritik Kegaduhan ini Ini bukan politisi Yang punya kepentingan politik Yang mengkritisi ini adalah Para aktivis Pegiat anti korupsi Aktifis Hukum Pegiat hukum Praktisi hukum Yang mereka mengkritisi Bahwa ini sudah pada Situasi darurat Dan ini akan merugikan Pemberantasan korupsi Ketika pemberantasan korupsi Yang kena Maka di saat itulah Presiden harus turun tangan Baik kita tunggu Bagaimana langkah Dari kepala negara Dan juga Kelanjutan dari kasus ini Mas Abdul Kohar Terima kasih Sudah hadir di tempat ini Selamat pagi Selamat pagi Leo Makasih Misalnya kondisi KPK Yang tercerai berai Serta integritas Dan kapasitas yang lemah Sudah selayaknya menjadi alasan Fili Bahuri dan kawan-kawan Mengundurkan diri dari jabatan Melihat ketidakpastian di KPK Perihal prosedur Operasi tangkap tangan Basarnas Yang melibatkan anggota TNI Semestinya Dewan Pengawas KPK Turun tangan Memeriksanya Apapun keputusan dewas Pengusutan kasus itu Harus terus dilanjutkan Saya Leon Asamosi Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari Download Metro TV X10 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!